Kejaksaan dan Polres Kopwas Hulu telah menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan seorang bidan yang terjadi di Kecamatan Semitau. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku berinisial NR memperagakan 41 adegan. Atas dasar pertimbangan keselamatan tersangka, pelaksanaan rekonstruksi pemerkosaan dan pembunuhan HK, seorang bidan berusia 26 tahun di Kecamatan Semitau pada 23 Oktober 2023 silam dilaksanakan di Mapolres Kapuas Hulu 5 Desember 2023 lalu. Sebelum ditangkap, pelaku berinisial NR 23 tahun sempat melarikan diri ke Pulau Jawa dan berhasil ditangkap di Pandegelang Provinsi Banten. Kapolres Kapuas Hulu AKBP Hendrawan mengatakan, pelaku nekat membunuh korban karena takut korban melapor ke polisi atas pemerkosaan yang dilakukan pelaku. Pengungkapan kasus pembunuhan ini bermula dari ditemukannya jasad korban di dalam kamar tempat tinggalnya di Perumahan Pondok 2 PT Belian Isted Perkebunan Kelapa Sawit Desa Nangaseberuang, Kecamatan Semitau sekitar pukul 12 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat, Senin 23 Oktober 2023. Karena kematian korban tidak wajar, polisi kemudian melakukan penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan melakukan penyelidikan di tempat kejadian perkara serta visum terhadap jasad korban. Dari hasil penyelidikan mengerucut kepada NR yang merupakan seorang karyawan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Desa Nangaseberuang. Sebab setelah penemuan jasad korban, NR tidak berada di tempat dan dari hasil olah TKP ditemukan sebuah kalung milik pelaku di kamar korban. Dari hasil pemeriksaan pelaku mengakui perbuatannya melakukan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap korban. Pelaku mengaku masuk ke rumah korban melalui pintu belakang. Saat masuk kamar, korban sedang tertidur pulas dengan posisi tengkurap. Dari Kabupaten Kapuasulu, kontributor YTV Rofi Andila mewartakan.